Gimana sih cara gambar es krim yang estetik kalau gambar es krim kamu masih kayak gini? Yuk upgrade gambar kamu sekarang! Pertama, buat segitiga terbalik, lalu garis lengkung horizontal di dalamnya dan dua garis lengkung lagi ke arah bawah dengan pensel sebagai patokan. Habis itu, garis lengkung lagi seperti huruf N di atasnya, dan tarik garis zigzag semakin ke bawah semakin melebar. Lalu, garis lengkung seperti huruf L di kanan dan kirinya kayak gini. Di sini, aku mau warnain es krimnya pakai milky brush dari Pentel yang punya warna-warna pastel yang cantik banget. Di-shake dulu, lalu tinggal dipencet-pencet aja ujungnya sampai tintanya keluar. Di sini, aku buat toppingnya dengan bentuk bulat dan garis aja dengan semua warna milky brush yang aku punya. Berasa banget goresan brushnya tuh smooth dan gampang dikontrol. Habis itu, buat beberapa garis yang searah di dalam es krimnya kayak gini, dan kalau kamu mau, kamu bisa warnain setengah bagian es krimnya. Lalu, tebelin garis lengkungnya dengan bergerigi, dan kalau kamu mau lebih ramai lagi, kamu bisa tambahin tangan yang lagi pegang es krimnya kayak gini, buat garis saling menyelang di dalamnya. Terakhir, tinggal tambahin persegi dan sparkle di sekitarnya. Dengeri deh.